Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati, hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan Yang saya hormati para narasumber dan Ketua Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri Jawa Tengah Puji syukur, marilah kita ucapkan, kita sampaikan kehadirat Allah SWT Atas rahmat tofik dan hidayahnya Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini Diberikan hidayah di masa kita melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMK Negeri Jawa Tengah Selanjutnya, saya atas nama Kepala Sekolah dan Keluarga Besar SMK Negeri Jawa Tengah Saya ucapkan selamat kepada 120 siswa, 120 calon siswa SMK Negeri Jawa Tengah Yang telah lolos seleksi bersaing beribuan kawan di SMK Negeri Jawa Tengah Semarang ini Anak-anak di antaranya sekarang sebagai peserta MPLS ini Yang telah mampu bersaing dan lolos Mengikuti rekrutmen seleksi sesuai dengan kriteria yang ada Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anetia Penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri Jawa Tengah Yang telah selesai menyelaksanakan kegiatannya dengan baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya cintai Dan saya banggakan Perlu saya sampaikan bahwa Khususnya kepada para narasumber dan kepada para siswa peserta MPLS ini Bahwa kegiatan MPLS ini adalah Mengajak dan membawa kepada para peserta semuanya Untuk memahami Untuk mengerti Untuk menjalankan Pertama terkait dengan program-program sekolah Program kurikulum Program kesiswaan Ataupun program-program di pamung Yang nanti insya Allah Akan diberikan oleh para narasumber Kemudian yang kedua Dengan MPLS ini Setelah anak-anak memahami dan mengerti Diharapkan anak-anak adalah Juga bisa Melaksanakan Mengimplementasikan Serta memanfaatkan Serta memanfaatkan Potensi Sarana Prasarana Serta program-program sekolah ini Dengan baik Dengan harapan Dengan MPLS ini Nanti Anak-anak Sekalian Semuanya bisa Mengikuti kegiatan sekolah Ini dengan lancar Walaupun kegiatan MPLS Dileksanakan secara Daring Sehingga nanti Dari materi-materi yang diberikan oleh Para narasumber Oleh panitia Saya harapkan Anak-anak sekalian bisa Mengerti Dan memahami Sedangkan untuk Mengimplementasikan Di lapangan Secara luring Secara tetap muka Kita harus menunggu Instruksi Atau perintah Dari pemerintah Dimana Masa pandemi Ini Sudah Berakhir Atau ada perintah Dari Pemerintah Atau atasan kita Anak-anak sekalian Yang saya cintai Dan saya banggakan Pertama Saya sampaikan Bahwa Visi sekolah Jadi sekolah SMK Negeri Jawa Tengah Di Semarang ini Adalah Memiliki visi Menyelenggarakan Pendidikan Yang berkualitas Menyelenggarakan Pendidikan Yang kredibel Menyelenggarakan Pendidikan Yang kompeten Menyelenggarakan Pendidikan Yang berkarakter Dengan visi Ini Sekolah berharap Bahwa tamatan Kita Tamatan Yang berkualitas Baik dari Sisi pengetahuan Keterampilan Maupun Karakter Tamatan SMK Negeri Jawa Tengah Adalah Keramat Talan Yang kredibel Tamatan Yang bisa Dipertanggungjawabkan Di publik Di masyarakat Berani Bersaing Tingkat Nasional Maupun Di tingkat Global Tamatan SMK Negeri Jawa Tengah Adalah yang kompeten Di bidangnya Bagi anak-anak Yang mengambil Program Kalian BKP Teknik Permesinan TEI TE Maupun TKRO Diharapkan Adalah Masing-masing Anak-anak Memiliki Kompetensi Kompetensi Yang bisa Dipertanggungjawabkan Serta Yang terakhir Adalah Tamatan Kita harus Tamatan Yang berkarakter Tamatan Yang memiliki Jati Diri Tamatan Yang mampu Mengembangkan Karakter Kepribadian Jati Dirinya Masing-masing Dari Penyelenggaraan Pendidikan Ini Anak-anakku Sekalian Ini terbukti Dari Tahun Ke tahun Tamatan Dari SMK Negeri Jawa Tengah Selalu Terserap Di dunia Kerja Di dunia Usaha Atau Terserap Menjadi Pegawai Bekerja Di TNI Polri Bahkan Tidak Sedikit Di antara Anak-anak kita Di antara Kakak-kakak Kalian Yang Melanjutkan Di Perguruan Tinggi Dan itu Semuanya Adalah Gratis Baik Itu Melalui Seleksi SNPTN Atau Rekrutmen Tanpa Melalui Seleksi Tertulis Tapi Juga Ada Yang Tertulis Dan Semuanya Adalah Pada Perguruan Tinggi Yang Bonafik Nah Terkait Kegiatan Ini Nanti Akan Disampaikan Oleh Narasumber Yang Terkait Masalah Penyaluran Atau Rekrutmen Tanaka Kerja Oleh Wakaumas Dan BKK Ini Yang Membuktikan Bahwa Kita Adalah Menyelenggarakan Pendidikan Yang Berkualitas Kompeten Berkarakter Dan Kredibel Anak Sekalian Nah Selanjutnya Anak Sekalian Perlu Juga Kita Ketahui Bersama Bahwa Dalam Penyelenggaran Pendidikan Anak-anak Sekalian Adalah Dihadapkan Pada Permasalahan Permasalahan Tuntutan Adanya Isu Keterampilan Abad 2001 Di Keterampilan Abad 2001 Anak-anak Adalah Dibawa Diwajibkan Diharapkan Memiliki Kualitas Karakter Yang Unggul Dimana Adalah Kemampuan Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungan Nah Ciri-ciri Daripada Kualitas Karakter Adalah Satu Kemampuan Untuk Religius Kemampuan Untuk Beradaptasi Secara Nasionalis Memiliki Sikap Mandiri Memiliki Sikap Berintegritas Dan Suka Bergotong Royong Dan Lain Sebagainya Nah Selanjutnya Adalah Keterampilan Abad 2001 Juga Disiapkan Dengan Adanya Kecakapan Hidup Atau Life Skill Kita Terkait Masalah Literasi Kemampuan Kemampuan Yang Ada Dalam Diri Kita Masing-masing Dikembangkan Melalui Literasi Berbahasa Literasi Berhitung Literasi Bersain Teknologi Literasi Digital IT Yang Sekarang Ini Sedang Banyak Kita Gunakan Terkait Dengan Pembelajaran Daring Yaitu Melalui Pembelajaran Jara Jauh Dan Seterusnya Ini Adalah Digital Atau Di era Digital IT Ini Adalah Sekalian Mau Tidak Mau Kemampuan Literasi Kemampuan Digital Ini Adalah Harus Dioptimalkan Nah Kemudian Juga Tidak Kalah Pentingnya Adalah Ada Dukungan Literasi Finansial Walaupun Ini Adalah Tidak Mutlak Tetapi Diperlukan Minimal Adalah Valis Finansial Fisik Kita Harus Sehat Kita Harus Semangat Memiliki Jiwa Yang Kuat Nah Juga Adalah Literasi Berbudaya Literasi Berkeluarga Negaraan Berbangsa Dan Negara Ini Harus Kita Selalu Kuatkan Nah Berikutnya Adalah Keterampuan Abad 21 Kaitannya Dengan Kompetensi Sebagaimana Dalam Visi Tadi Adalah Kita Menyelenggarakan Pendidikan Yang Tamatan Yang Kompeten Nah Kompeten Adalah Kemampuan Memecahkan Masalah Masalah Yang Komplek Itu Di abad 21 Jadi Tidak Hanya Kompetensi Menyelesaikan Masalah Di bidang Program Kalian Masing-masing Sesuai Dengan Pilihan Anak-anak Tetapi Justru Dari Kompetensi Program Kalian Yang Anak-anak Pilih Atau Gunakan Itu Sudah Digabung Diintegrasikan Dengan Kualitas Karakter Anak-anak Sekalian Dengan Kemampuan Luas Literasi Kalian Atau Berpikir Luas Literasi Anak Sekalian Sehingga Disana Adalah Ciri-ciri Dari Kompetensi Yang Abad 21 Adalah Kompetensi Yang Mampu Berpikir Kritis Kompetensi Yang Memiliki Ciri-ciri Anak Yang Memiliki Kreativitas Tinggi Anak-anak Yang Mampu Berkomunikasi Anak-anak Yang Mampu Mengkomunikasikan Ide Gagasan Kesedasan Kemauan Itu Mampu Dikomunikasikan Baik Secara Tulis Maupun Aksan Itu Harus Bisa Dikomunikasikan Bisa Dibaca Bisa Dilihat Bisa Dinekmati Bisa Digunakan Oleh Orang Lain Nah Selanjutnya Ciri-ciri Kompetensi Yang Terakhir Adalah Anak-anak Diharapkan Mampu Berkolaborasi Mampu Bersinergi Berkolaborasi Adalah Bekerjasama Mampu Mensinergikan Mampu Berkomunikasi Satu Dengan Yang lain Sehingga Dari Berpikir Kritis Sampai Dengan Kompetensi Untuk Keterampilan Itu Adalah Sudah Lengkap Nah Ini adalah Sebuah tantangan Anak-anak sekalian Dalam Kedepan Anak-anak sekalian Bisa terbentuk Tamatan-tamatan Sesuai dengan Visi SMK Negeri Jawa Tengah Nah Dan juga Anak-anak sekalian Juga harus tahu Tantangan Kedepan Baik Itu Tantangan Tingkat Nasional Maupun Tangkat Global Sehingga Anak-anak sekalian Itu adalah Dihadapkan Pada Permasalahan Permasalahan Bersaing Dengan Tenaga Di antara Kita Tenaga Tingkat Nasional Tetapi Juga Nantinya Kita Dihadapkan Pada Persaingan Tingkat Global Yaitu Dengan Tenaga Kerja Asing Nah Untuk Itu Anak-anak sekalian Adalah Dilengkapi Dengan Tadi Tiga Domain Kemampuan Kompetensi Yaitu Adanya Spiritual Question Kemudian IQ Kesedihatan Otak Tapi Tidak Kalah Pentingnya Kesedihatan Emosi Tiga Domain Kesedihatan Ini Anak-anak sekalian Harus Diolah Di SMK Negeri Jawa Tengah Ini Sehingga Dari Tiga Domain Kesedihatan Kita Olah Di SMK Sehingga Nanti Untuk Ditantangan Nasional Kita Akan Hasilkan Sumber Daya Yang Bermutu Memiliki Sumber Daya Jumlah Besar Dan Memiliki Kemampuan Yang Hebat Kemudian Juga Kita Di Tingkat Nasional Nanti Mengurangi Pengangguran Dimana Sebagaimana Tujuan Dari Tidikannya SMK Negeri Jawa Tengah Ini Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Untuk Membantu Solusi Jalan keluar Atau Merubah Dari Kondisi Ekonomi Keluarga Anak-anak Dengan Memiliki Kemampuannya Baik Mampu Bersaing Sehingga Nanti Dapat Bekerja Atau Dapat Meningkatkan Pendidikannya Sehingga Tidak Ada Pengangguran Pengangguran Akan Berkurang Dan Bahkan Tidak Ada Sehingga Tamatan SMK Negeri Jawa Tengah Ini Semuanya Bisa Bekerja Melanjutkan Juga Bekerja Sesuai Dengan Bidanya Masing-masing Insya Allah Bisa Memutus Rantai Kemiskinan Di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Hal Ini Barangkali Selengkap Bisa Disampaikan Juga Oleh Para Narasumber Nah Sedangkan Di tingkat Global Itu Arat Sekalian Tamatan SMK Ini Adalah Nanti Segera Bisa Mengisi Keteraga Kerjaan Kita Atau Pemikiran Pemikiran Kita Bersaing Minimal Bisa Sama Dengan Teraga Kerja Atau Informasi Kemajuan Kemajuan Dari Tingkat Global Atau Dari Daerah Lain Nah Berikutnya Anak Sekalian Sebagai Pengetahuan Saja Bahwa Anak Sekalian Kalau Nanti Adalah Dari SMK Lain 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 Berada Pada Jenjang Karier Operator Tapi Tidak Sedikit Bahkan Sekalian Ini Kakak Kamu Yang Sudah Bekerja Ini Setelah Bekerja Dia Kemudian Sambil Bekerja Dia Melanjutkan Di Perguruan Dinding Sehingga Kalau Sia Sampai Di S1 Dia Menjadi Seorang Teknisi Atau Seorang Analis Atau Menjadi Supervisor Nah Ini Adalah Kakak Kamu Yang Kemarin Atau Lulusan Tahun 2001 Ini Walaupun Di Masa Pandemi Tapi Semua Perusahaan Perusahaan Yang Menjadi Kerjasama SMK Negeri Jawa Tengah Perusahaan Perusahaan Yang Sudah Bekerja Sama Dengan SMK Negeri Jawa Tengah Ini Adalah Ataupun Perguruan Tinggi Ini Sudah Merikrut Kakak Kakak Kamu Kurang Lebih Yang Melanjutkan Ini Ada 20% Kemudian Yang Bekerja Atau Yang Sudah Diterima Bekerja Ini Ada 53% Sedangkan Yang Dalam Proses Untuk Mengikuti Seleksi Pegawai Negeri TNI Polri Ataupun Seleksi Di Perusahaan Kamu Yang Lulusan 2001 Akan 7 Ini Adalah Hampir Semuanya Sudah Mendapatkan Tempat Untuk Mengaptikan Dirinya Baik itu Di dunia Kerja Di dunia Pendidikan Ataupun Di Pegawai Negeri TNI Dan Polri Penyelenggaraan Dari Sini Sehingga Tantangan Tantangan Kedepan Ini Mudah Mudah Menjadi Gambaran Anak Anak Sekalian Sehingga Dalam Mengikuti MPLS Yang Nanti Akan Disampaikan Beberapa Narasumber Baik Yang Menyangkut Masalah Penyelenggaraan Pembelajaran Atau Akademik Kemudian Penyelenggaraan Hidup Berasrama Termasuk Juga Di Sedalamnya Adalah Ada Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Ekstra Kurikuler Oleh Bagian Kesiswaan Nah Semuanya Ini Adalah Kegiatan Kegiatan Dalam Rangka Mengembangkan Mempuk Potensi Diri Anak Sekalian Nah Untuk itu Anak Laku Sekalian Saya Berharap Walaupun Ini Adalah Masa MPLS Itu Diluksanakan Secara Daring Melalui Pembelajaran Jangan Jauh Bahkan Anak Sekalian Banyak Gendala Untuk Memahami Disini Tanpa Saya Yakin Dengan Adanya Hambatan Hambatan Anak Anak Untuk Memahami Ini Tapi Itu Pun Bagi Saya Kepala Sekolah Justru Itu Merupakan Sebuah Peluang Bila Mana Anak Anak Sekalian Mampu Untuk Melewati Dan Mampu Untuk Mengikuti Dan Sekaligus Mencari Solusi Nah Terkait Dengan Apa Yang Sudah Kalian Anak Anak Sekalian Pahami Pelajari Ikuti Nanti Anak Anak Sekalian Bisa Laksanakan Rasakan Implementasikan Pada Saat Anak Sekalian Sudah Mengikuti Kegiatan Tata Muka Atau Kegiatan Luring Di Sekolah SMK Negeri Jawa Tengah Anak Sekalian Secara Spesifik Semuanya Nanti Akan Disampaikan Oleh Para Narasumber Dan Akhirnya Juga Saya Ucapkan Selamat Kepada Anak Anak Aku Semuanya Untuk Mengikuti Kegiatan MPLS Ini Dengan Baik Dengan Semangat Bahwa Kegiatan MPLS Secara Daring Tidak Mengurangi Kualitas Dari Materi Materi Yang Disampaikan Oleh Para Narasumber Oleh Bapak Ibu Guru Pamong Apa Yang Ada Dalam Tulisan Apa Yang Ada Dalam Ucapan Itu Nanti Insya Allah Anak Naskan Akan Dirasakan Pada Saat Sudah Ada Tatap Muka Di SMK Negeri Jawa Tengah Dan Selanjutnya Saya Berpesan Kepada Anak Jaga Kesehatan Jaga Protokol Kesehatan Dengan Baik Salam Untuk Orang Tua Dan Selamat Mengikuti MPLS Ini Sampai Dengan Nanti Tanggal 14 Juli 2021 2021 Dengan Baik Semangat Sehat Wancar Dari Hari Kehari Dari Masing-masing Nara Sumber Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Salam SMK Jawa Tengah Sang Juara SMK Jawa Tengah Sang Juara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jawa Tengah